Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masaknya, Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran tematik hari ini Alhamdulillah hari ini kita sudah menyedihkan ke 2 Meskipun masih di hari Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan semangat untuk belajar Dan bisa semakin baik untuk mengikuti pelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tema baru yaitu tema 5 N tablets maju gun는 1 keadaan cuaca pelajaran 1 Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak persiapkan dulu alat tulisnya untuk data tersebut yang penting Marilah kita baca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan menyimak video, kita dapat mengedepifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar Kedua, dengan menyimak video, siswa dapat menggunakan kosa kata vaku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efek Yang ketiga, dengan menyimak video, siswa dapat mengedepifikasi pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat Yang keempat, dengan menyimak video, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh menggunakan benda konkret Yang kelima, dengan menyimak video, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu Televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang perawan, ada pulau wilayah yang mudah Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu Indonesia memiliki empat jenis cuaca, yaitu cuaca perawan, mendung, hujan, dan cerah Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah Udin dan Beni bermain bola di lapangan Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi, mereka asik bermain Tiba-tiba, langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan retik-retik mulai turun Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk bergeduk Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah Pagi hari, cuaca terasa dingin Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas Kori hari, cuaca terasa dingin Angin bertiup lebih kencang Hujan mulai reda Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat Badan mereka kembali terasa segar Cuaca malam hari terasa lebih dingin Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca Mati baik-baik ya Nah, di sini ada 5 simbol cuaca Yang pertama, yaitu simbol malam hari yang cerah Yang kedua, simbol hujan Yang ketiga, simbol mendung Yang keempat, simbol cerah Dan yang kelima adalah simbol berawan Nah, simbol-simbol ini biasanya itu muncul pada berita perakiraan cuaca Mengenal percayaan sederhana Perhatikan potongan pue A dan B di bawah ini Nah, di sini ada 2 buah pue Yang pertama, dipotong menjadi 2 bagian Dan yang kedua, dipotong menjadi 4 bagian Nilai tiap bagian 1 per 2 atau 1 per 2 Yang diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1 per 2 atau 1 per 2 Atau bisa juga disebut dengan setengah Lambang percayaan 1 per 2 adalah 1 per 2 1 disebut sebagai pembilang Dan 2 disebut sebagai penyebut WB 1 dibagi 4 bagian yang sama Nilai tiap bagian 1 per 4 atau 1 per 4 Yang diarsir 1 dari 4 bagian nilainya adalah 1 per 4 atau 1 per 4 Lambang percayaan 1 per 4 adalah 1 per 4 1 disebut pembilang Dan 4 disebut sebagai penyebut Contoh soalnya seperti ini Siti senang makan buah apel Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu Berapakah bagian buah apel dipotong Agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, ada 1 buah apel Nah, karena anaknya ada 3 Jadi dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar Harus sama besar Jadi, lambang percayaannya itu bagaimana? Ingat Berapa yang didapat oleh setiap anak? 1 anak Dia akan mendapat berapa? Nah, kita tulis dulu angka 1 Untuk 1 anaknya Ada berapa jumlah potongannya? Ada 3 Nah, jadi untuk 1 anak Akan mendapatkan 1 per 3 Atau 1 per 3 dari buah apel Contoh yang kedua Siti berulang tahun Ia ingin berbagi martabak manis Aneh kerasa untuk teman-temannya di kelas Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Jadi, berapa setiap orang akan menerima martabak? Nah, ada 1 buah martabak dibagi atau dipotong menjadi 8 Jadi, setiap orang akan mendapat Berapa? Kita tulis 1 untuk setiap 1 orang Semuanya ada berapa potong? Ada 8 potong Jadi, setiap orang akan mendapat 1 per 8 potong martabak Suasa malam masih diselumuti hujan Saat hujan, bulan tak tampak di langit Ibu mendendangkan lagu ambilkan bulan bu Ibu menemani Siti belajar di kamar Saat bernyanyi, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama yang lambat Saya akan mendapatkan lagu berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ambilkan bulanmu untuk menerangi hidupku yang enak iman nah itu adalah lagu ambilkan bulan lirik lagu ambilkan bulanmu ambilkan bulanmu itu dicetakkan oleh AT untuk kalimat yang pertama dan kedua atau lirik yang pertama dan kedua itu dikenalkan dengan tempo yang sama yaitu dengan tempo tepat gitu pun dengan kalimat atau lirik yang ketiga juga dikenalkan dengan tempo yang tepat untuk kalimat atau lirik keempat dan kelima itu dinyanyakan dengan tempo yang lambat lalu untuk kalimat atau lirik yang keenam itu dinyanyakan seperti kalimat atau lirik yang satu dan kedua itu dinyanyakan dengan tempo yang empat itu pun untuk kalimat atau lirik ketujuh dan kedelapan dinyanyakan dengan tempo yang empat Jadi yang dinyanyikan dengan teba yang lambat hanya kalimat yang keempat dan kelima Silahkan anak-anak bisa menyanyikannya sendiri Lalu lanjut, silahkan anak-anak persiapkan buku tulisnya Kita akan melakukan evakuasi Jangan lupa tuliskan tanggal Rabu 5 Januari 2022 Tema 5, Subtema 1, Pembelajaran 1 Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan cuaca? Silahkan ditulis Nomor 2, sebutkan 2 jenis cuaca yang ada di Indonesia Nah tadi ada 4 jenis ya, silahkan sebutkan 2 Yang ketiga, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan bagi keluarga Roti utuh ini dipotong menjadi 4 Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti Nah, sebab ada 1 roti panjang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar Nah, kita kira lambang pecahannya itu berapa Silahkan ditulis Yang keempat Lambat, sedang, dan cepat saat menyanyikan lagu disebut apa? Silahkan ditulis Disebut apa? Nah, hari ini kita sudah belajar tentang cuaca, tentang pecahan, dan tentang lagu ambilkan bulan buku Jadi, cuaca di Indonesia itu ada 4 Apa saja? Ada rawan, serah, hujan, dan bendung Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini Pak Guru berpesan Anak-anak tetap jaga kesehatan Tetap semangat belajar Semangat semangat sehat Dan berdoa semoga pandemi ini cepat terakhir Dan anak-anak cepat kembali belajar di sekolah Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Sekian dari Pak Guru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh